Shalom salam sejahtera renungan malam seiman berjudul umat yang disempurnakan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibranis 10 ayat 14. Paulus berbicara mengenai umat yang percaya. Apakah yang Yesus telah buat untuk umat yang percaya kepadanya? Disebut umat yang telah dikuduskan dan disempurnakan selamanya. Kata telah disempurnakan berasal dari kata Teteloiken dalam bahasa Gerika. Untuk ini SDA Bible Commentary volume 7 menjelaskan untuk ayat Ibranis 10 ayat 14 sebagai berikut. Disempurnakan dengan satu pengorbanan Kristus ia telah mencapai apa yang korban-korban dari para imam yang terus menerus tidak bisa mencapainya. Sebab mereka tidak bisa memuaskan kata hati. Bila orang berdosa menerima dengan iman keuntungan dari satu pengorbanan tersebut, dia diterima menjadi yang dikasihinya. Diperhitungkan sebagai sempurna. Sebab Kristus telah menjadi pengganti dalam mengambil tempatnya. Jadi pengorbanan Yesus itulah yang sempurna. Dan oleh sebab korban Yesus itu sempurna, maka kita dianggap sempurna. Walaupun kita mempunyai kelemahan, kesempurnaan Kristus sajalah yang dapat menutupi kelemahan kita. Satu perkara yang perlu direnungkan ialah, kapan saja seorang memberikan kritik mengenai ajaran Alkitab atau ajaran satu gereja, dan berbicara mengenai perlunya kesempurnaan. Dan apapun sumbernya, supaya kita menjadi sempurna, maka kita harus memastikan untuk melihat konteksnya. Dan mengingat kepada iman dalam kebenaran Yesus Kristus. Yang merupakan satu-satunya yang sempurna. Hanya dengan cara ini kita dapat bebas dari kesalahan doktrin atau dari bahaya, memberikan interpretasi hal yang salah. Hanya Yesus Kristus yang sempurna. Dan pengorbanannya yang sempurna yang dapat menyebabkan kita dianggap sempurna. Ingatlah, kita adalah manusia lembah. Dan tidak pernah bisa menurut kehendak Tuhan dengan kuasa kita sendiri. Ketergantungan kita kepada Tuhan yang memungkinkan kita untuk terus bertumbuh untuk makin dewasa dalam kerohanian. Selama kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus, maka dia dalam kasih karunianya yang tidak terhingga akan menerima kita sebagai korban yang sempurna. Oleh sebab, Yesus Kristuslah yang sempurna. Betapa besarnya keagungan Kristus yang sempurna itu, kiranya Tuhan memberkati.